Saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Rahmat, ada beberapa data yang sudah kami siapkan diantaranya adalah mengenai 5 negara dengan poin indikator makanan halal tertinggi. Malaysia nampaknya megang posisi sebagai negara dengan poin indikator makanan halal tertinggi 209,8 poin. Setelahnya ada Singapura 125,2 poin, Uni Emirat Arab 104,4 poin, Indonesia 71,5 poin, kemudian Turki 70,7 poin. Yang menarik adalah Singapura, bukan kemudian negara muslim tapi memegang posisi sebagai negara dengan poin indikator makanan halal tertinggi begitu ya. Kemudian grafis berikutnya adalah mengenai top importir makanan halal. Yang pertama, importir terbesar adalah Arab Saudi dengan nilai impor setiap tahunnya 21,54 miliar USD. Itu kemudian jika dirata-ratakan dan ini kami dapatkan datanya dari Organization of Islamic Corporation atau OIC di Februari 2017. Di posisi kedua, Malaysia juga tercatat sebagai negara yang mengimpor makanan halal terbesar kedua, 14,96 miliar USD. Kemudian ada Uni US dollar Indonesia, yang tadi kemudian saya sempat bahas dengan Pak Rahmat bahwa Indonesia juga termasuk sebagai negara top importir dengan nilai impor makanan halal sebanyak 14,29 miliar USD. Kemudian ya data lainnya dapat Anda saksikan di layar. Dan berikutnya adalah mengenai pasar syariah Indonesia di sektor makanan dan juga minuman. Kami juga masih tampilkan data secara historis di 2016 dan 2017. 2016 sebanyak 169,7 miliar USD. Angkanya meningkat di 2017 di 170,2 miliar USD. Dan total konsumsi barang dan jasa halal di Indonesia. Ini kita ada data proyeksinya. Di 2017 di 218,8 miliar USD. Dan di 2025 sebanyak 330,5 miliar USD. Baik, saya lanjutkan perbincangan bersama Pak Rahmat Hidayat, Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Publik dan Hubungan Antara Lembaga GAPNI. Pak Rahmat, sebelum kita membahas data-data yang tadi saya sudah sampaikan. Melanjutkan apa yang tadi kita sudah perbincangkan sebelum jeda. Upaya untuk membuat kita memiliki daya saing yang tinggi lah. Misalnya untuk memecahkan permasalahan terkait dengan okos logistik yang tinggi, biaya energi, kemudian juga Anda tadi sampaikan mengenai ease of doing business di Indonesia yang kita masih ada isu. Padahal sering sekali ditegur oleh Presiden. Apa yang dilakukan terkait tantangan-tantangan tersebut? Halo Pak Rahmat Halo Pak Rahmat Baik, silahkan Pak Ya, terima kasih. Jadi terkait tantangan-tantangan tersebut, apa saja yang sudah dilakukan ya? Yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya sudah sangat banyak ya. Terutama ya dari pucuk pimpinan negara kita ini, sudah luar biasa terobosannya. Jadi sampai bisa menelurkan Undang-Undang Cipta Kerja, itu juga suatu terobosan yang luar biasa. Cuma memang di tantangan atas ini, kebawah itu tidak selalu sinkron. Itu yang terjadi ya mas. Jadi padahal yang namanya investasi, itu kan dia terletak di bumi kan, di tanah ya, di daerah gitu ya. Nah ini peraturan-peraturan atau kebijakan-kebijakan di daerah, ini acap kali juga tidak sinkron untuk mendukung ease of doing business itu. Jadi ya, ini salah satu PR bagaimana agar terjadi sinkronisasi ya, yang semakin baik antara peraturan pusat dan daerah. Dan juga peraturan antar lembaga. Jadi, antar lembaga, lembaga A, lembaga B, lembaga C. Mereka punya peraturan masing-masing. Nah mestinya kan mereka sinkron, kan menuju satu, menuju Indonesia gitu ya. Tapi sering juga terjadi, lembaga A tidak sinkron dengan lembaga B, peraturan dan kebijakannya. Nah ini juga yang menjadi PR kita. Apa yang kita lakukan ya, kita terus ya tidak berhenti-berhentinya menjalin komunikasi dengan pemerintah. Dalam rangka ya, regulation shaping ini ya, pembentukan regulasi ini kita terus-menerus berkomunikasi dengan pemerintah. Kita dari asosiasi ya, memberi masukan ya, memberi masukan, memberikan apa, wish list ya. Apa sih yang kita butuhkan gitu. Nah, dari situ ya pemerintah tentu menanggapin dan bagaimana apakah ini bisa dilakukan atau belum bisa dilakukan. Tanggapannya direalisasikan melalui kebijakan yang cukup akseleratif atau tidak, Pak Rahmat? Mengingat 2024 udah deket banget nih, dan potensinya gede banget kalau kita telat aja, momennya bisa lewat. Seperti apa? Apa yang di-capture dari teman-teman industri? Ya, kita, kalau kami lihat ya intinya pelaksanaannya ya, pelaksanaannya. Kenapa? Karena aturan-aturan ini mulai dari Undang-Undang Cipta Kerja, saya ambil contoh ya, terobosan ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian pemerintah membuat PP-nya, ada 70-an ya kalau tidak salah saya, PP-nya. Dan ini, PP ini nanti masih akan ada lagi peraturan pelaksanaannya gitu ya, apakah peraturan menteri misalkan. Terus kemudian, di daerah-daerah mereka kan, karena kita punya otonomi daerah, mereka kan tentu bisa saja ada perda lagi di sana ya. Bisa perda provinsi, perda kabupaten. Nah, ini yang semuanya harus sinkron. Jadi benar, kalau kita mau ngejar tahun 2024, kita baru kelarin 2024, ya kita bisa ketinggalan. Jadi, ini yang harus segera, itu kira-kira, Mas. Baik, oke. Mengenai apa yang kemudian harus dilakukan, tentu saja dukungan-dukungannya. Sambil menunggu itu, kita berharap kondisinya ideal begitu berjalan secara baik, terjadi perbaikan yang cukup signifikan. Terkait dengan sertifikasi halal, apakah ini juga menjadi satu kendala, mengapa akhirnya kita belum juga dapat menguasai pasar halal global, Pak Rahmat? Sebenarnya, sertifikasi halal kita itu sudah menurut hemat kami sudah cukup ini ya, sudah cukup baik ya. Sudah cukup baik. Dan harap kita nanti dengan proses yang baru, ini akan menjadi lebih baik. Tapi memang, salah satu kendala itu adalah biaya ya. Nah, biaya ini yang akan menjadi kendala. Biaya itu tidak cuma biaya administrasi, Mas. Misalkan untuk dapat sertifikat halal, untuk produk A gitu, sekian 100 ribu. Untuk produk B, 1 juta, misalkan. Itu adalah biaya administratif ya, sifatnya. Tapi di luar itu ada biaya yang non-administratif, yaitu biaya pemeriksaannya. Bagaimana biaya untuk auditor halalnya, bagaimana akomodasinya, bagaimana transportasinya, bagaimana biaya untuk penggunaan equipmentnya, bagaimana biaya untuk penggunaan labnya. Itu semua adalah biaya. Nah, ini salah satu yang menjadi kendala terutama buat industri-industri menengah dan kecil. Pak Rahmat, apa yang bisa kita pelajari dari Malaysia dan juga Singapura mengenai daya dukung kebijakan lah yang ada di negara mereka masing-masing untuk membuat ya negaranya memiliki poin indikator makanan halal tertinggi di dunia? Ya, kalau menurut hemat kami, ya Malaysia, Singapura, itu mereka lebih jeli ya dalam menaruh apa yang mungkin stimulus ya dari pemerintahnya atau kebantuan ya, bantuan baik fiskal dan juga terutama juga yang non-fiskal ya. Salah satunya kemudahan izin ya, kemudahan berusaha. Mereka kalau kami lihat di sana lebih jeli ya pemerintahnya dan lebih, ya lebih jeli lah ya. Dan juga ya mungkin ya terkait juga betapa luasnya Indonesia dan kita adalah pulau yang banyak ribuan, itu mungkin salah satu yang membuat kita berbeda dengan Malaysia dan Singapura. Tapi terlepas dari itu semua ya, mestinya kita, paradigma kita adalah kita harus upaya Indonesia ditujukan kepada global value chain. Artinya apa yang dimaksud global value chain itu? Tidak semua kita itu harus bisa membuatnya sendiri, tidak semua kita harus bisa memproduksinya sendiri. Coba saya tanya, ada nggak sawah di Singapura? Adakah perkebunan coklat di Singapura? Adakah pertanian kedelai di Singapura? Mas sudah tahu semua jawabannya, tidak ada. Tapi buktinya dia tadi saya catat, dia untuk indikator makanan halal ada di nomor 2 ya. Ya, betul. Yang tadi data. Nah itu cukup kita tanya seperti itu, artinya apa? Ya boleh, tidak punya. Tapi yang penting bagaimana dia bisa memberi value sehingga dia menjadi titik produksi. Itu yang penting ya. Seperti misalkan produsen coklat terbesar di dunia, mungkin semua orang tahunya Belgia, Swiss. Ada nggak sebatang pohon coklat di sana? Itu contoh saja ya. Itu contoh saja. Dan sebaliknya, produsen apa? Pengekspor handphone terbesar di dunia, mungkin salah satunya adalah Amerika Serikat ya. Tapi rasanya nggak ada pabriknya di sana. Dan jadi, begitu kira-kira. Oke, Indonesia sudah menuju ke arah sana belum Pak Rahmat? Indonesia sudah... Menuju bagian global supply chain? Indonesia sudah mengarah ke sana, global value chain. Tapi memang masih harus lari lebih kencang lagi. Karena negara lain larinya sudah sangat kencang. Kita sudah menuju ke sana. Yang memang harus dilakukan adalah larinya harus lebih cepat begitu ya? Lebih cepat lagi. Paling tidak kita harus lebih cepat dari lawan kita yang paling lambat. Terkait dengan keberadaan dari produk-produk makanan dan juga minuman halal yang diimpor ke Indonesia. Sejauh ini, apakah angkanya masih oke? Artinya secara persaingan teman-teman industri di dalam negeri masih bisa catch up? Atau sudah ada di level yang nampaknya mungkin perlu proteksi, Pak Rahmat? Kalau produk jadi, kami industri makanan dan minuman dalam negeri sangat yakin dan percaya diri kita bisa menyaingin produk dari luar. Untuk produk jadi. Cuma kan kita masukkan juga produk setengah jadi dan produk bahan baku. Contohnya saja, kita industri pengolahan susu ya. Untuk jadi susu bubuk, untuk jadi makanan, biskuit, minuman dan sebagainya. Kita butuh bahan baku susu. Bahan baku susu di Indonesia ini hanya cukup sekitar 20% dari total kebutuhan 100%. Berarti kita butuh impor 80%. Itu contohnya. Gula pasir ya, gula rafinasi. Itu kan bahan bakunya kan harus impor. Raw sugar 100%. Nah, jadi angka-angka inilah yang membuat impor kita di bidang makanan halal itu menjadi tinggi ya. Karena bahan baku halal, bahan baku produk makanan halal harus halal juga. Contohnya juga daging sapi. Daging sapi saya rasa sekitar 70% kita harus impor ya. Jadi seperti itu, Pak. Makanya indikator impor dan ekspor kita itu yang membuatnya jadi berbeda tadi. Ada gap. Ya, Pak Ramad, kita masih ada satu segmen di segmen 3. Kita akan lanjutkan lulusan jadah berikut ini. Dan berikutnya tetap di market. Terima kasih.